Pemirsa buntut pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas Razia Kendaraan Bermotor digelar di Pati, Jawa Tengah. Hasilnya puluhan kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong ditemukan di dua desa di Kecamatan Sukolilo. Razia Kendaraan Bermotor digelar di Kecamatan Sukolilo lokasi tewasnya bos rental usai dikeroyok warga. Razia digelar tim gabungan dari Dirkrimsus, Polda, Jawa Tengah dan Polresta Pati guna mencari para tersangka kasus pengeroyokan. Meski tidak menemukan keberadaan pelaku lain, namun polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong. Puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya. Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang dibuka awal sebagai kecamatan yang ada kelompok yang melakukan pengumpulan kendaraan bermotor tidak resmi, bisa dikategorikan penada, akan tetapi ada beberapa titik juga yang menjadi sasaran kita melakukan kegiatan Selain itu, polisi juga memberikan batas waktu satu minggu kepada terduga pelaku untuk segera menyerahkan diri. Keluarga terduga pelaku juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan anggota keluarga mereka yang diduga terlibat dalam pengeroyokan bos rental mobil. Ya untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabit Humas, Polda, Jawa Tengah ada Kompes Pol Satake Bayu. Selamat sore Pak Kompes Pol Satake, apa kabar? Ya selamat sore Pak Sapa, kabar baik Alhamdulillah. Baik, Pak dari informasi yang kami terima terkait razia besar-besaran yang dilakukan di parti, dari 33 kendaraan yang terjaring, 23 diantaranya ditemukan di satu rumah selayaknya showroom. Benarkah demikian Pak? Ya, jadi dari hasil kegiatan kemarin, di satu sisi mencari pelaku yang belum tertangkap, kemudian menyisir juga rumah-rumah masyarakat yang memiliki kendaraan yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat karena dapat informasi bahwa wilayah di sana banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Oleh karena itu, tim menyisir rumah-rumah diduga ada beberapa rumah yang memiliki kendaraan yang showroom lah, dianggap showroom atau tempat penampungan di lokasi tersebut ditemukan. Dan totalnya memang 33 motor dan 6 mobil. Dan sekarang pemiliknya sedang dimintai keterangan di Poresta Pati untuk menyampaikan terkait tentang kendaraan tersebut. Apakah ini merupakan bagian dari sindikat Curanmor, Pak Satakeh? Itu masih didalami ya, apakah kendaraan-kendaraan tersebut didapat dari hasil tindak pidana maupun yang lainnya. Ini sementara penyidik masih melakukan pendalaman kepada pemilik kendaraan tersebut. Baik, hingga kapan razia besar-besaran ini dilakukan di wilayah Pati? Ya, kita anggota masih ada di lapangan tentang pencarian baik pelaku maupun kendaraan yang kebetulan juga diduga tidak ada dokumen. Sementara mereka masih di lapangan. Baik, Pak Satakeh, di media sosial banyak warganet yang menyebut bahwa kawasan di Pati ini ada daerah yang diduga merupakan sarang dari pelaku Curanmor. Apakah benar demikian, Pak Satakeh? Nah, ini masih didalami ya. Dengan ditemukannya beberapa kendaraan ini, apakah benar tentang situasi wilayah tersebut seperti itu? Oleh karena itu, ini kita kan masih pendalaman. Masih pendalaman kepada pemilik kendaraan yang diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada penyidik. Nanti hasilnya kita sampaikan, Pak. Baik, selama ini apakah banyak laporan terkait kehilangan kendaraan bermotor yang diterima oleh kepolisian di sana? Kalau yang terkait itu kami belum mendatakan, mendatakan secara maksimal terkait tentang jumlah kendaraan yang apakah ada yang hilang di wilayah sana atau di sana itu hanya sebagai tempat penampungan? Baik, Pak Satakeh terkait perkembangan pencarian pelaku pengeroyokan bos rental mobil di Pati saat ini. Bagaimana perkembangannya, Pak? Kira-kira ada berapa orang lagi yang masih buron? Sementara yang sudah diamankan ada empat tersangka dan hal ini sudah dibawa ke tempat Poresta Pati. Dan yang belum masih kita lakukan penyelidikan, pencarian dan juga anggota sudah menyampaikan kepada keluarganya dan diberi warning agar satu minggu ini supaya menyerahkan diri untuk mempertahunjawabkan perbuatannya. Baik, terima kasih. Kombes Pol Satakeh Bayu, Kabit Humas, Polda, Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Ainyusore.